Halo Halo teman-teman semua lebih channel nih lagi di kandang penerbang nih habis saya bersihin tuh bersih banget nih taruh saya kasih makan kalau saya bersihin kandang itu dua hari sekali ini sebelah kanan nih makannya teman-teman minumannya di sebelah kiri nih tuh ada tripes tuh keren banget tuh kandang bersih merpati pos menjadi sehat dan betah di kandang jadi dia enggak banyak main di genteng tetangga yang nanti menimbulkan penyakit alias nanti kita diomeli tetangga teman-teman kalau merpati pos kita sering main di tetangga jadi kalau merpati pos teman-teman mau betah di kandang ya teman-teman usahakan kandangnya bersih terus kandangnya rapi berpati pos betah dan dia sehat Oke teman-teman nih saya mengenalin buat kalian semua yang belum ngerti nih nih yang Megan di atas tempat makan nih dia udah lepasan lepasan kalian dia seberang ya kurang lebih ada 150 km nih dari kali anda kemona sehitungannya begitu teman-teman ini yang di atas tangringan ini betina terus ini yang dibawahnya Nah itu yang kita ngelengokin ke atas ini jantan nih udah lepasan kali anda juga ini burung lomba semua nih nah ini temen-temen tuh aku dekatin tuh tapi dia tahu nah kalau yang warna merah ini tuh ya warna merah itu dia udah latihan Cikampe nanti lombanya SSR kelas warna kalau yang di atas kalau yang di atas di tengah ini Megan dia kepasan Cikampe juga ya nanti lomba arah Sumbawa kalau yang slide ini temen-temen ini burung orang nih burung ngekosin jadi bukan burung kandang kami cuma orang ngekos terus dia ikut lomba di pom LLB nanti lepasannya terakhir kali anda pekur ini juga dia lepasan Cikampe dia masuk latihan belum lomba-lombanya nanti Insyaallah kalau nggak ada halangan nanti segera tayang teman-teman doakan saja semoga nanti burung-burung disini menjadi suara ini gagah banget nih gue nah ini kalau yang saat ini teman-teman ini burung juga udah lepasan kali anda jadi burung kali anda disini ini totalnya aja 10 ekor ya ini temen-temen salah satunya nih slide terus itu Megan yang sampingnya itu juga kali anda kalau yang ini temen-temen ini nanti lomba Sumbawa ini lomba MBTS dia udah latihan sampai Cikampe untuk lomba arah Sumbawa saya setor kurang lebih ada 25 ekor nah sekarang sudah dilatih sampai Cikampe Nah kalau yang slap ini temen-temen ini megan ada slap putihnya ini dia lomba kanas ya ini bukan lomba dipom sini tapi ngekos di kanas dan ini sudah pensiun lomba dulu anaknya ini saya lelang nih ya megan slap ini dulu anaknya saya lelang laku kurang lebih ada berapa duit ya lupa saya kalau nggak salah 800 ribu nih ya mantan kanas nih kanas Raja Mandela ya temen-temen ya kalau yang fit kayak ini temen-temen dia burung kiriman orang nih dia bukan burung kandang kami tapi dia nggak lomba dia masuk inbreed ya karena dia burungnya indukannya bagus akhirnya tidak dilombakan cuma buat cetok indukan kalau indukan pandangkan udah tua jadi dia nanti diangkat menjadi indukan kalau yang itu megan megan gelap ini pocok dia juga burung lepasan Cikampe juga nanti masuk rumba MTS Sumbawa yang ini mesin ini teman-teman megan petina cantik ini ini burung orang nih ini burung lepas jadi disini ada burung kos kurang lebih ada 8 ekor ya ini cantik banget nih burung orang nih ya udah latihan dari Cikampe juga ini pertina nih kalau yang ZK itu jantan lihat teman-teman ya ZK ini dia burung inbreed dia nggak lomba ini burung bagus nih kalau yang ZK belakang yang tadi habis lebih 10 tuh depannya fungsi dia juga burung enggak lomba dia burung inbreed juga setok buat indukan kalau yang di atas itu temen-temen trites itu burung inbreed juga dia bukan burung lomba ini darah dan argeni nah kalau yang megan ini ini temen-temen ini burung kali anda tapi dia tidak clock jadi kurang lebih hampir tiga bulan ya dia mungkin hilang atau kebendang orang terus dia tiba-tiba kemarin pulang temen-temen jadi udah tiga bulan kurang lebih dia baru pulang tuh dilepas dari kali anda burungnya ulet banget nih temen-temen nih keren nih jadi kalau burung yang udah ulet kayak gitu nanti saya nggak lombain karena burungnya mungkin udah capek ya udah kasihan udah tiga bulan dia nggak pulang di kandang entah dia pergi kemana nanti kita tahan aja temen-temen nah kalau yang trites ini temen-temen ini yang lebih mabung dia juga lepas kali anda pulangnya dua minggu temen-temen jadi agak telat nih tapi dia ulet nih bagus banget ini trites terang ya lagi mabung nih badannya kurus tahu dia berkelana kemana ya di lombain nggak pulang akhirnya dua minggu baru nongol di kandang kalau yang trites ini temen-temen ini dia kayaknya kecelakaan nih temen-temen habis ditabrak orang dia bawahnya tulangnya dia bengkok ya atau patah tapi dia dilepas dari sampai pulang temen-temen kita tangkap aja ya coba ya nah ini temen-temen udah saya tangkap nih jadi gini temen-temen dia nih ya nih tulangnya nih kasian dia nona nih nggak kelihatan nih jadi dia itu kayak kayak patah nih ya nah ini temen-temen kelihatan ya nggak nyambi ya ini kesini terus ini apalagi kesini nih Nah itu tuh ya itu kayak habis ditabrak motor atau mobil jadi tulangnya itu nggak nyambi temen-temen patah tulang bawah ini tapi ini dilepas dari Cikambek dia pulang temen-temen burung keren banget sini ini ulot ya udah tulangnya patah tapi dia tetap pulang keren nih tadi semoga saja dia bisa pulang ke sini ya dari lepasan Sumbawa 1000 km lebih nyabrang pantai bagus-bagus nih temen-temen nih murus-murus ini semua nih rawatannya saya nih keren-keren nih sehat-sehat Alhamdulillah nggak ada yang sakit nih makanannya nih kalau temen-temen mau niru nih kita kasih segung gerbah terus ada peras merah itu untuk kandang penerbang ya kalau untuk burung indukan makanannya beda kalau ciri-ciri burung sehat tuh kayak gitu temen-temen nah ini dia suka ngigitin bulunya ya atau orang bilang dia didis ya itu burung kita pasti sehat kalau burungnya pada didis kayak gitu temen-temen Oke ya temen-temen ya segitu saja nanti saya mau bikin vlog lagi semoga kalian sehat selalu sampai ketemu lagi bye bye